In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka Rahimahullahu ta'ala Kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja Maka kerbau pun di sawah juga bekerja Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup Maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup Nunsewu, ada gak di antara kita yang mau dikatakan kayak kebo kayak monyet? Ada? Gak ada Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kayak monyet Tapi kenyataannya Banyak manusia yang pola hidupnya seperti maaf Seperti monyet Karena dia hidup hanya untuk hidup Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau Bekerja sekedar untuk bekerja Maka orang yang beriman ketika di dunia ini Dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal Sebanyak-banyaknya Supaya nanti di akhirat Dia bisa menikmati Apa yang sudah dia kumpulkan tersebut Makanya Allah akan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal Apa firman Allah? Watazawwadu Watazawwadu Artinya Kumpulkanlah bekal Sebaik-baik bekal Bekal yang paling istimewa adalah Takwa Apakah artinya Karena kita cuma numpang lewat Tidak kerja Kerja apa tidak? Kerja Buktinya Rasulullah SAW juga Kerja Tapi Bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman Keliru Orang yang cuma beribadah di masjid tidak bekerja Cuma di masjid Terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih Itu jadi beban orang lain Atau bahkan Na'udzubillahimintalik Jadi pe Pengemis Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi ber Beribadah Para nabi dan para rasul Rata-rata mereka bekerja Ada yang sebagai tukang kayu Ada yang petani Ada yang penggembala Dan hampir semua nabi itu pernah menjadi Penggembala Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadith yang sahih Seluruh nabi pernah menggembala kambing Bekerja Nabi SAW berdagang Supaya apa? Supaya tidak jadi Beban orang lain Dan makanan yang masuk ke perut kita Hasil dari jerih payah sendiri Itu adalah makanan yang terbaik Tidak ada makanan yang lebih baik Lebih bergizi Lebih menyehatkan Lebih barokah Dibandingkan makanan Yang dihasilkan dari Jerih payah tangan sendiri Makanya rata-rata para nabi dan para rasul Mereka makannya dari Hasil pekerjaan sendiri Bukan dari belas kasihan Dan uluran tangan orang lain Jadi Kesimpulannya Walaupun kita itu Di dunia cuma numpang Lewat Bukan berarti Tidak bekerja Bekerja Supaya tidak jadi beban orang lain Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri D Menggabungi Tidak 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 Jangan Tidak Tidak